Intro Kesehatan KKIDA Kesehatan KKIDA Kemudian surat keputusan Untuk tim tarif jasimedis timpok jawab penyusat peraturan praktek anggota kemudian surat permohonan klarifikasi akademis ke kolegium untuk dokter asing dalam raka-rakan oke, terima kasih globalisasi adalah bagian dari skema pengurasan kegagian alam negara berkembang jadi, siapa persen Indonesia yang bisa sampaikan dari sudut disiplin strategi, kita bersiap jadi, pemerintah harus punya polisi, konstruksi polisi yang jelas dan terhukum jadi, kita tidak keluar dengan polisi yang bersifat jargon yang tidak bisa terhukum dan tidak tercapai kalau terkait dengan bidang kedokteran sendiri, Pak? oh, jadi kalau bidang kedokteran ini itu adalah satu pilar sebetulnya kita mesti sadar itu pilar yang penting oleh karena di dalam bernegara ada satu jargon yang sudah lama kita haplau mensana inkorporisano, kan? dalam tubuh yang sehat dapat jiwa yang sehat nah, kalau kita bicara di dalam ketahanan kesehatan nasional kita perlu tanya siapa stakeholder di situ? itu dia harapannya, Pak? harapannya kita tidak menghadapi ASEAN Ekonomi Komuniti 2015 Desember nanti kami sudah punya persiapan paling tidak ada kebijakan nasional di bidang kesehatan untuk berhadapan dengan masyarakat luar baik, terima kasih, Pak sekarang mantap, mantap terima kasih, Pak sama jumlahnya 1.200.000 per tahun peranggota kemudian ada 320.000 untuk menterasi BID setiap tahun di samping itu pemasukan juga didapatkan dari akuta baru di mana mereka diindahkan membiarkan uang rangka dan registrasi di sini di awal pemasukan yang lain adalah yang kita dapatkan dari keuntungan PID dengan asumusi bahwa keuntungan PID minimal kurang lebih sekitar 100 juta terima kasih, Pak di bawah bayar 23 orang di samping dari jalan malah 4 orang dan pasar kali 5 orang cabang solusi selatan terdiri dari kajam berat supaya kita bisa putuskan selesai agenda ini kita putuskan berapa karena di sini biasanya ada jam 11.40 jadi kalau ini ditentukan jam 11 mungkin sampai 12 sehingga sebagiannya kita mengsanakan ujian nasional yang disiparakan setahun ada dua bukuji dan berkeliling adalah kandidatnya mungkin pada sebuah pos kamar ada dua bukuji dan ada pasien kita selalu mengupayakan bahwa setiap ujian ada ada pasien yang bisa dipakai masyarakat ada kuturan studi baru berapa diberapa begitu kita Bandung memang sudah sedang lama 2004 2007 jadi kolegium sudah berhasil dikatakan tadi apakah bagaimana cara saya untuk mengembar dengan konsultas terima kasih pendidikan kedokteran relatif lebih mudah kalau kita mau menjalankan ketinggalan kita di bidang-bidang kadang memperbanyak pendidikan spesialis budak plastik dan spesialis karena disana hanya bisa rasakan bahwa tadi Prof. David menyebutkan bahwa yang akreditasi tertinggi adalah universitas kalau menurut saya bukan universitas tapi fakultas kedokterannya akreditasi tertinggi fakultas kedokterannya harus untuk bisa membuka jadi cukup banyak fakultas kedokteran di Indonesia yang bisa dimanfaatkan kalau kita bisa memasuki mereka agar staff konsultan 27 orang tadi atau kalau perlu kita tambahkan staff yang baik katakanlah berkesan atau dan siapa saja yang memang kapasitasnya sudah memenuhi agar kita punya staff yang cukup untuk melakukan percepatan penghasilan terkeren tetapi terkeren 30 tahun lalu atau 20 tahun lalu sudah ada tetas ulangan yang sampai sekarang berbeda kami masih memenuhi tetapi sebenarnya ketika diterbitkan surat keputusan pembukaan program studi oleh rektor universitas makrotara ketika itu memadakan bahwa fakultas keputusan harus karena surat keputusan rektor itu adalah 23 Agustus 2012 kemudian dapatkan juga bisa menjadi penudah tetapi terima kasih memang pembinaan FKOS adalah dari itu tidak hanya terangkan seluruh penelitian di seluruh mungkin kita betulkan lagi kalau itu izin praktek surat izin praktek dokter bedah plastik di Indonesia itu kita tidak perlu izin sampai ke menteri berangan tapi dari perimbunan bedah plastik lalu ke di wilayah lalu ke tingkes di sekembat luarnya surat izin praktek tapi mungkin yang dimaksud ada menghadapi masyarakat ekonomi asian itu itu rangannya di delapan termasuk adalah medical service medical service itu adalah pengobatan lalu ada kedukaran di samarra semudian lainnya itu agak agil asitek dan sebagainya nah ini nantinya kita berharap cerahkanlah kepada perhimpunan regulasinya sehingga betul-betul bisa kita saring kalau memang itu sudah menjadi peraturan dan kita harus menaksanakan bahwa kita saring dokter-dokter bedah plastik yang dari luar negeri itu apakah memang betul bedah plastik bukan seorang dokter bedah plastik palsu tidak ya palsu saya kira regulasi-regulasi sekarang ini mungkin akan menimbulkan sesuatu masalah karena banyaknya rumah syarikat swasta yang banyak nanti dokternya siapa itu juga harus diuruskan jadi memang tadi sampaikan perizinannya saya kira harus mengikuti aturan yang sebelumnya saya kira itu aja kemudian harapannya dalam kongresnya saya kira ini kongres untuk pemilihan sama kayak muktamar pemilihan ketua baru setiap 3 tahun sekali dan ketua yang lama itu sudah dua kali menjabat jadi ya kayaknya itu jadi ganti kemudian ketua dan juga dan juga ketua Dewan Kormatan Majelis Kormatan tapi juga ada beberapa hal yang pun disampaikan tadi mengenai regulasi regulasi untuk terutama dokter-dokter yang baru spesialis bagaimana mengatur saya kira itu aja ini jadi harapan saya dalam dokter-dokter yang kip percuma tahunan ke-19 perabung yang pertama bisa menambah pembahuan dan para keterampilan dan tentunya silaturahmi ini juga penting di atas pedagang ke-19 sehingga kita seolah-olah di dalam menanggungkas yang berikutnya untuk kongres ke-10 ini ini adalah alat organisasi perapi jadi setiap 3 tahun kita harus melakukan kongres untuk berbicara yang pertama pembahuan ketua perabung kemudian ketua dan tadi disampaikan projek beberapa hal yang penting untuk organisasi nanti di dalam kongres dan itu pendudukan kongres adalah di bawah ADAMT jadi harus dilaksanakan kita harapkan untuk selanjutnya pergiatan ini juga masyarakat luas mengetahui bahwa beda plastik dan rekonstruksi maupun estetik adalah peranah yang harus di update terus dan kami biasanya melakukan pertemuan ilmiah tahunan ini setiap tahun berpindah kota jadi mungkin saat itu juga kita seperti kemarin kita adakan workshop untuk para dokter-dokter yang berminat dokter umum untuk mengetahui bagaimana teknik yang benar mengenai cara menjahit yang baik memberikan cara estetik-estetik modalitas yang baik yang benar dan tidak berbahaya bagi masyarakat berpindah yang benar yang benar berpindah tetap daftar sebagai anggota perapi dan setiap setahun sekali ada pin bahkan minyak tahunan yang diadakan di tempat secara berjeleraan tahun ini jatahnya Surabaya atau dicalonkan juga saya kandidat anggota sudah ambil spesialis itu ini sudah berjalan sudah lulus ya sudah 5 tahun saya praktek disini ya satu ajang ketemuan antara yang tua, muda yang akan kita gak setiap hari berkumpul juga jadi ada ada unsur selaturahmi ada unsur update-nya yang penting ada unsur pendidikan yang coba disindenkikan atau tempat-tempat tempat terbaru dan juga pandemannya saling saling berbagi berapa hari rencana saya sampai selamat menikmati